Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa yang saya hormati Perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi perkulian agama Dengan tema Hakikat Manusia Menurut Islam Setelah perkulian ini, mahasiswa diharapkan dapat Menjelaskan pandangan Al-Quran tentang konsep manusia Melakukan ibadah dengan benar Menunjukkan pola pikir sesuai dengan fungsi dan pelan manusia menurut Al-Quran Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tanggung jawab dirinya sebagai hamba dan khanfah Allah Siapakah manusia itu sebenarnya? Manusia merupakan makhluk yang unik yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya Bahkan manusia menempati tempat yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya Mengapa demikian? Alasannya adalah karena manusia memiliki dua segi Yang pertama adalah segi badannya Dan yang kedua adalah segi rohani Ditingjau dari sisi badannya Maka Wujud manusia tergolong sebagai sesuatu yang baru atau hadis Sedangkan kalau ditingjau dari sudut rohani Maka roh manusia atau roh Merupakan roh ilahi Yang bersifat azali Azali disini maksudnya adalah Roh manusia bersifat abadi Dan tidak ada permulaan Dua segi manusia ini Merupakan perpaduan sifat yang unik Yaitu sifat kemahlukan Di satu sisi Di sisi lain Manusia memiliki sifat ketuhanan Perpaduan sifat inilah yang membedakan manusia Dengan makhluk yang lain Terkait dengan penciptaan manusia Dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi Ini dapat kita lihat salah satunya pada surah Al-Baqarah Ayat 30 sampai dengan 38 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idh qala rabbuka lil malaikati Inni ja'ilum fi al-arzi khalifah Qalu atajjalu fiya Men yufsidu fiya Wa'idh qalhzik wa'idh Zulah Wa'idha inni wa'idh khalifah selamat menikmati 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 mengapa selamat menikmati 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 sebutkan menikmati sehingga menikmati manusia selamat menikmati 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 kalau kita melihat latar belakang antara malaikat dengan manusia kalau dilihat dari sini secara sepintas para malaikat diciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan manusia dan yang cukup uniknya adalah makhluk yang diciptakan belakang justru dianggap lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang lebih dahulu tinggal di surga malaikat lebih dahulu tinggal di surga dibandingkan dengan Nabi Adam dengan kata lain Nabi Adam adalah pendatang baru di surga tetapi tiba-tiba Allah kemudian memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam dengan kata lain dengan bahasa yang mudah mengapa para senilor diminta untuk menghormati dan memuliakan Nabi Adam jawabannya tidak lain adalah karena manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan yang tidak dipunyai oleh malaikat sehingga manusialah yang dipilih untuk bisa menjadi khalifah di muka bumi setelah diperintahkan sujud maka para malaikat semua sujud kecuali iblis dari riwayat yang disebutkan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam setelah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam maka Allah kemudian bertanya kepada iblis mengapa engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam para iblis menjawab saya diciptakan dari api sedangkan sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah api lebih mulia dibandingkan dengan tanah maka seketika itulah kemudian Allah melabel iblis sebagai abah sebagai orang yang enggan yang suka membangkang dan mulai pada saat itulah kemudian iblis dikeluarkan dari surga dan nanti akan mengguni neraka menarik disini untuk membahas menganalisis tentang kejadian iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alasan iblis untuk tidak sujud kepada Nabi Adam adalah alasan melihat dari asal usul Nabi Adam berasa dari tanah sedangkan iblis berasa dari api iblis merasa api lebih mulia dibandingkan dengan tanah disini iblis hanya melihat dari satu sisi dari sisi jesmani manusia tidak melihat dari sisi rohani manusia karena asal usul dari tanah itu merupakan asal usul dari fisik dari jesmani jesmani mari kita bahas lebih lanjut kalau kita lihat dari sisi penciptaan saja dari segi fisik Nabi Adam diciptakan dari tanah sedangkan iblis diciptakan dari api secara pemikiran sepintas api lebih mulia dibandingkan dengan tanah tetapi Allah pasti punya maksud alasan tersendiri mengapa memilih menciptakan Nabi Adam dari tanah ini tidak lain adalah terkait dengan peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi kalau kita lihat dari sifat api dan tanah ini merupakan dua sifat yang berbeda tanah meskipun terlihat kotor tetapi justru sifatnya adalah untuk memberikan rahmat bagi makhluk yang lain semakin hitam tanah maka akan terlihat semakin kotor tetapi hakikatnya tanah itu akan menjadi semakin subur sehingga tanah tanah akan lebih banyak memberikan manfaat akan lebih banyak memberikan maslahat kepada makhluk yang lain ini tentu sesuai dengan fungsi khalifah di muka bumi bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ditujukan untuk menjadikan rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh alam sedangkan kalau kita lihat dari api api justru sebaliknya sifatnya adalah merusak ia akan membakar benda-benda merusak benda yang ada di sekitarnya sehingga nanti akan menjadi rusak sehingga memang sesuai dengan iblis begitu iblis dikeluarkan dari surga ia menjadi dendam karena akhirnya meminta kepada Allah untuk bisa menyesatkan manusia untuk bisa merusak manusia kemudian kalau kita kembali kepada tanah tanah adalah merupakan sesuatu yang bisa dibentuk menjadi apa saja bisa dibentuk menjadi bulat bisa dibentuk menjadi segi empat bisa dibentuk menjadi tabungan bisa dibentuk menjadi benda-benda yang lain sifat tanah ini juga sebenarnya juga bisa menjawab pertanyaan para malaikat tadi yang mengatakan bahwa manusia itu mempunyai sifat buruk yaitu suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah lalu Allah menjawab tadi dengan menanyakan nama-nama benda kepada para malaikat malaikat tidak bisa menjawab nama-nama benda tersebut ketika ditanyakan kepada Adam yang memiliki akal maka kemudian Nabi Adam bisa menjawab pertanyaan nama-nama benda tersebut ini artinya manusia itu bisa dibentuk melalui akalnya jadi kalau akal yang menguasai nafsu maka manusia nanti akan menjadi makhluk yang baik baik meskipun ada nafsu yang buruk yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah tetapi kalau nafsu ini kemudian bisa dikendalikan oleh akal maka manusia yang bersakutan nanti akan bisa dibentuk menjadi makhluk hidup yang baik yang bisa melaksanakan amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi jadi kalau pada manusia itu nafsu dikuasai oleh akal dan kalbu maka manusia bisa dibentuk untuk menjadi manusia yang baik kita kembali ke alasan iblis itu tidak mau sujid kepada Nabi Adam tapi dengan alasan asal usul iblis merasa lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam sehingga melahirkan sifat takabur sifat merasa lebih mulia lebih besar dibandingkan dengan makhluk yang lain itu kalau dilihat dari sisi asal usul apalagi kalau ditinjau dari sisi rohani dilihat dari sisi rohani dilihat dari sisi rohani maka manusia itu adalah sesuatu yang bersifat hazali bersifat abadi dan tidak ada permulaan ini merupakan sifat ketuhanan sehingga manusia kemudian dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi karena memang memiliki sifat ketuhanan bisa menjadi wakil Allah di muka bumi kalau melihat dari segi rohani ini sebenarnya Nabi Adam itu bukan juniornya dari para malaikat dan iblis tetapi justru lebih senior dibandingkan malaikat dan iblis kenapa? karena roh tidak ada permulaan dengan demikian sebenarnya roh Nabi Adam itu sudah ada jauh sebelum malaikat dan iblis dibentuk kita kembali ke sini kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam dengan alasan dirinya lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam sifat takabur inilah yang kemudian mengeluarkan iblis dari surga jadi kita sebagai mahluk Allah jauhkanlah sifat dari takabur ini karena sifat takabur inilah yang kemudian mengeluarkan iblis dari surga dengan sifat dengan adanya sifat takabur inilah yang membutakan iblis membutakan iblis melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi Adam kita lanjutkan ayat Al-Quran yang membahas tentang manusia ini ayat 35 Allah berfirman Hai Adam dia milah kamu dan istrimu di surga dan makanlah makanan-makanan yang baik dimana saja yang kamu sebaik tetapi kalian berdua jangan mendekati pohon ini dan janganlah mendekati pohon ini jadi segala hal apa saja di surga itu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa Siti Hawa segala apa saja boleh dilakukan untuk tidak mendekati pohon ini iblis yang sudah dendam terhadap manusia kemudian berupaya untuk menyusatkan Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya dengan tipu daya iblis iblis mengatakan kepada Siti Hawa dan Adam kalau kamu mau kekal maka makanlah hadis syajarah makanlah pohon ini as syajarah pohon ini memang tidak ada keterangan khusus di dalam Al-Quran dan hadis sehingga tidak bisa ditapsirkan seperti apa pohon yang dimaksud di dalam larangan ini sebagian ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pohon ini pada kata hadis syajarah adalah pohon atau buah khuldi tetapi tetapi pohon buah khuldi ini sebenarnya adalah merupakan tipu daya syaitan khuldi itu artinya kekal tipu daya syaitan bahwa kalau mau kekal makanlah pohon khuldi jadi istilah pohon khuldi ini adalah istilah yang berasal dari syaitan secara umum secara umum mayoritas hadis syajarah ditertimbangkan sebagai pohon ada satu penapsiran benar tidaknya wabahu alam yang dimaksud dengan hadis syajarah ini maksudnya adalah melakukan hubungan intin jadi nabi adam dan sitihawa melakukan hubungan intin sekali lagi benar tidaknya tertimbang penapsiran tersebut wallahu alam setelah nabi adam dan sitihawa memakan pohon tersebut maka nabi adam dan sitihawa dikeluarkan dari surga ini juga menarik untuk dibahas dari peristiwa ini bahwa nabi adam keluar dari surga kemudian ditempatkan di bumi ini ini karena melanggar perintah wala taqrubah hadis syajarah ini karena mendekati atau memakan pohon ini ini juga menarik kalau kita kembali ke ayat yang pertama yang ayat 30 Allah mengatakan Allah mengatakan jailun fil ardi khalifah sesungguhnya aku kat Allah mau menjadikan di muka bumi khalifah dari golongan manusia kalau kita lihat dari ayat ini sebenarnya Allah menciptakan nabi adam itu memang sudah dirancang sudah direncanakan sudah ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi jadi sudah skenario Allah untuk menjadikan nabi adam atau manusia sebagai khalifah di muka bumi artinya apa? artinya memang nanti tempat tinggal manusia itu adalah di bumi dan skenario cukup bagus supaya terlihat hubungan sebab akibat maka adam melakukan pelanggaran dengan mendekati pohon jadi secara hubungan sebab akibat karena nabi adam mendekati pohon ini dan melakukan pelanggar melakukan melanggar larangan maka akhirnya nabi adam dikeluarkan dari syurga ini adalah hubungan sebab akibat tapi kalau kita lihat ke hakikat yang sebenarnya di awal penciptaan nabi adam Allah sudah merencanakan sebenarnya memang nabi adam itu akan ditempatkan di bumi adik-adik mahasiswa untuk pembahasan tentang materi hakikat manusia bagian pertama ini saya percaya cukupkan sampai disini dulu mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi adik-adik baik dalam keseharian sehari-hari maupun dalam melaksanakan profesi di bidang kesehatan akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati